Intro DPRD Kabupaten Rokan Hulu gelar Paripurna Hutrohul ke-25 tahun 2024 Rapat Paripurna dipimpin langsung Wakil Ketua Nono Patria Pratama dan Porkot Lubis laku Wakil Ketua DPRD Periode 2024-2029 Setelah dilantik sebagai Wakil Rakyat beberapa waktu lalu ini merupakan tahun pertama anggota DPRD terpilih mengikuti Paripurna Peringatan Hutrohul ke-25 Dalam rapat Paripurna Hutrohul tidak dihadiri oleh Ketua DPRD Rokan Hulu Sumiartini karena menghadiri kegiatan di Pekanbaru Wakil Ketua DPRD Rokan Hulu Nono Patria Pratama mengatakan Rokan Hulu saat ini sudah berusia seperempat abad dan tentunya akan merefleksi kembali tentang sejarah berdirinya Kabupaten Rohul dan apa yang akan dicapai termasuk tujuan berdirinya Rokan Hulu sesuai visi dan misi Bupati terpilih Untuk Rokan Hulu sedikitnya ada lima pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang akan bertarung dalam perhelatan Pilgada 2024 Besar harapan pimpinan dan anggota DPRD kepada Paslon agar melakukan persaingan secara sehat untuk merebut hati rakyat Kita baru saja melaksanakan pimpinan istimewa dalam rangka Ketua DPRD Rokan Hulu yang ke depan tahun ini adalah usia Kabupaten Hulu yang seperempat abad tentu kita refleksi kembali apa yang sejarah berdirinya Rokan Hulu Selanjutnya calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang menang dalam perhelatan Pilgada 2024 agar bisa membawa Rokan Hulu lebih baik maju dan bermartabat Darokan Hulu Soekarman melaporkan selamat menikmati selamat menikmati